Oke, halo John. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan membawakan rangkum film zaman dahulu kala untuk mengingat dan mengenang masa-masa emas tahun 90-an, John. Di rangkum film kali ini, saya akan membawakan film God of Gamblers yang disutradarai oleh Stephen Chow dan diperankan oleh Chuyun Phat dan Andy Lau. Singkat cerita, film ini menceritakan tentang seorang dewa judi yang kehilangan ingatannya dan berubah keperibadiannya menjadi seorang anak kecil tanpa menghilangkan skill dan kemampuan berjudinya. Saat kehilangan ingatannya, dia dirawat oleh seorang pemuda kampung hingga akhirnya dia mendapatkan kembali ingatannya dan menjadikan pemuda tersebut sebagai murid sekaligus partnernya dalam berjudi. Oke, gimana aksi dan keseruan film yang digarep Stephen Chow ini? Silahkan rilekskan posisi rebahan kaki kiri ditekuk dan kaki kanan di atasnya. Jangan lupa siapkan cemilan. Dalam hitungan ketiga, Anda akan tertidur lebih dalam, lebih dalam, dan lebih dalam. Sehingga dengan tidak sadar, Anda sudah mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah ini. Film berlatarkan pada tahun di mana si Skye masih duduk di bangku SD dan belum mengerti apa itu prank ojol. Di awal film, kita diperlihatkan seorang dewa judi nomor satu di dunia yang bernama Kocun ditantang oleh penjudi terhebat nomor dua di dunia, yaitu Mr. Uyama Koji. Dengan peraturan, jika memenangkan dua permainan, maka sudah dipastikan orang tersebut memenangkan pertandingan itu. Diawali dengan bermain Mahjong, di dalam permainan ini yang memiliki angka paling besar, dia yang memenangkan game tersebut. Dan di sini, Mr. Ko mendapatkan 800 ribu poin, lalu mengalahkan Mr. Uyama yang hanya memiliki 190 ribu poin. Lalu di game selanjutnya, mereka bermain dadu. Di sini, Mr. Ko melawan seorang wanita, dan wanita tersebut mendapatkan nilai paling kecil dari 6 dadu tersebut, yang jumlahnya hanya menjadi 6 poin. Namun di sini dengan cerdasnya, Mr. Ko menghancurkan satu dadu tersebut, yang menjadikan Mr. Ko memiliki 5 poin, dan artinya dia memenangkan lagi game tersebut. Setelah bertanding, Mr. Uyama meminta Mr. Ko untuk melawan Mr. Chan Kamsing, untuk membalaskan dendam ayahnya. Karena setelah berjudi melawan Mr. Chan dan kalah, ayah dari Mr. Uyama mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tentunya dengan imbalan yang tidak sedikit, yaitu 1 miliar dolar apabila berhasil mengalahkan Mr. Chan. Dan di sini, Mr. Ko menerima permintaan tersebut, dengan imbalan hanya 1 kotak coklat terenak di dunia. Lalu, Mr. Uyama pun memberikan 1 orang pengawal untuk menjaga Mr. Ko. Dan orang itu adalah seorang mantan anggota pasukan khusus bernama Mr. Dragon. Setelah itu, datanglah Mr. Ko dalam markas judi milik Mr. Chan. Dan di sini, Mr. Ko mengetahui bahwa sang pembagi kartu melakukan kecurangan. Dan Mr. Ko meminta pelayan perempuan untuk membagikan kartunya. Oh iya, saya lupa memberitahu bahwa yang dihadapi Mr. Ko sekarang bukanlah Mr. Chan, tapi ajudan dari Mr. Chan. Di sini, ajudan dari Mr. Chan tidak mengetahui bahwa yang dihadapi adalah seorang dewa judi. Di sini, Mr. Ko terus dan terus dan terus dan terus-terus-terus memenangkan game itu. Hingga di ujung pertandingan, Mr. Ko memasang taruhan sebesar 9 juta dolar. Aju dan Mr. Chan pun memberanikan diri untuk memasang 9 juta dolar. Dan karena yang dihadapi adalah seorang dewa judi, mereka pun akhirnya kalah lagi. Di sini, anak buah Mr. Chan ingin menyerang Mr. Ko, namun ditahan. Setelah itu, ajudan Mr. Chan memberikan cek senilai 9 juta dan Mr. Ko membisikkan bahwa dahulu kala mereka memenangkan 10 juta dolar. Namun sekarang, 9 juta dolarnya sudah kembali. Lalu setelah Mr. Ko keluar dari ruangan tersebut, ajudan Mr. Chan menyuruh untuk mengambil cek itu kembali. Lalu setelah Mr. Ko keluar dari ruangan tersebut, ajudan Mr. Chan menyuruh untuk mengambil cek uang itu kembali. Namun dengan cerdasnya, Mr. Ko menyuruh anak buahnya membawa mobil, dan dia pun pulang menaiki kereta. Setelah anak buahnya tahu bahwa Mr. Ko sudah di kereta, Mr. Ko sudah menelpon Mr. Dragon untuk bersiap-siap di kereta. Dan di dalam kereta tersebut, Mr. Dragon menghabisi seluruh anak buah dari Mr. Chan. Dan Mr. Ko turun di pertengahan jalan. Saat ia berjalan di pinggir jurang, Mr. Ko terkena jebakan dari seseorang, dan dia pun terjatuh dan terperosok ke dalam jurang, hingga kepalanya terbentur batu besar dan mengakibatkan pendarahan. Setelah itu, datanglah tiga orang yang memasang jebakan tersebut yang awal niatnya untuk menjebak tetangganya yang tadi membawa anjing. Iya, namun jebakan tersebut malah mengenai Mr. Ko. Belati pun membawa Mr. Ko ke rumahnya. Di tengah malam, Mr. Ko terbangun. Pada saat itu, Belati sedang merayu pacarnya untuk mantap-mantap sekindipapap ayah-ayah. Namun saat ditemui, Mr. Ko bertingkah layaknya anak kecil, dan dia hanya mengingat makanan kesukaannya, yaitu coklat. Dan dari sinilah mereka menamai Mr. Ko dengan panggilan coklat. Lalu keesokan harinya, Belati mengajak Mr. Ko ke tempat judi, dan dengan skill serta kemampuan Mr. Ko yang masih sedikit teringat dalam pikirannya, mereka pun dapat memenangkan game tersebut dengan mudah. Saat mereka bertaruh lagi, dengan jaminan bahwa jika mereka menang, mereka akan dilunasi hutang-hutangnya. Tapi ternyata, mereka malah kalah. Namun, disini Belati menemukan keanehan, yaitu coklat dapat menukar kartu dengan mudahnya. Dan disini mereka melatih kemampuan coklat, dan mulai saat itulah mereka bisa membeli barang-barang mewah dari hasil berjudi. Terima kasih telah menonton! 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 telepon Mr. Dragon namun karena ingatannya hilang dia tidak berbicara apa-apa saat ditelpon karena tahu belati sudah ditangkap coklat disuruh untuk berpura-pura sebagai dewa judi di depan pamantat untuk menjamin keselamatan belati disini pamantat menyuruh coklat untuk menunjukkan keahliannya dalam bermain kartu dan saat itu Mr. ko yang sangat menyukai coklat diberi coklat yang sangat banyak dan mulailah Mr. ko menunjukkan skill bermain kartunya ok makan yang beri tahu itu eruit harian, kamu datang namun setelah itu pamantat tidak melepaskan belati lalu pacar belati menusuk paha pamantat dan mengancamnya dan akhirnya belati pun dilepaskan dan saat belati sudah lepas keadaan berbalik mereka balik mengancam pamantat untuk kabur scene lalu berpindah ke pacar coklat yang bernama janet dia diajak mantap-mantap dengan paksa oleh ajudan Mr. Ko yaitu Mr. Ye tapi diam-diam pacar coklat merekam pembicaraan mereka tersebut karena pacar coklat tidak mau diajak asik-asik sekidipapap ayek-ayek dia pun dilempar keluar kamar hingga dia kehilangan nyawanya mengetahui ada perekam di kamar itu Mr. Ye membakar gulungan pita rekam tersebut tapi entah mengapa pita tersebut tidak terbakar habis tidak hanya itu ternyata Mr. Ye yang merupakan ajudan dari Mr. Ko telah bersekongkol untuk mencari Mr. Ko dengan musuh dari Mr. Ko yaitu Mr. Chan namun sebelum mereka datang ternyata Mr. Dragon telah melacak dan menemukan tempat Mr. Ko terlebih dahulu mereka pun kabur lewat belakang dan dikejar hingga masuk ke mall saat Mr. Ye berhasil menemui Mr. Ko dan ingin menembaknya muncullah belati menyelamatkan Mr. Ko dan saat Mr. Dragon tertembak Mr. Ko mulai memainkan keahliannya dalam bersenjata dan membantai seluruh pasukan dari Mr. Chan setelah mereka sudah terbantai habis Mr. Ko berlari karena dia ketakutan melihat apa yang sudah terjadi saat dia berlari keluar mall dia tersandung hingga kepalanya terbentur setelah itu Mr. Ko dibawa ke rumah sakit hingga saat sadar keperibadian Mr. Ko kembali menjadi sang dewa judi namun sayangnya dia lupa dengan belati dan akhirnya Mr. Ko pun kembali ke rumahnya disini Mr. Ye kembali bekerjasama dengan Mr. Chan yang merupakan musuh dari Mr. Ko dengan menggunakan kacamata yang ada di sensornya untuk mengetahui kartu lawan setelah itu scene berpindah dimulailah pertandingan judi dengan taruhan yang besar antara Mr. Ko dan Mr. Chan di atas sebuah kapal pesiar diam-diam belati menyamar menjadi pelayan untuk menyelinap ke dalam kapal pesiar itu belati memberitahu Mr. Ko bahwa Mr. Ye telah berhianat namun dengan bijaksananya Mr. Ko mempersilahkan belati untuk ikut ke dalam arena meja judi setelah itu Mr. Ye mengecek kartu dengan kacamata yang ada sensornya dan ia berkata bahwa kartu itu aman padahal kartu itu sudah ada tanda yang dapat didetek aso motor dan ia berkata bahwa kartu itu aman padahal kartu itu sudah ada tanda yang dapat didetek oleh kacamata sensor dan Mr. Ko kalah lagi akhirnya dia mempertaruhkan aset banknya yang ada di Swiss senilai 30 juta dolar Mr. Uyama memperingati dan menyuruh untuk tidak menggunakan uang pribadi milik Mr. Ko lalu Mr. Ko mengajak Mr. Chan untuk bertaruh 26 juta dolar namun tak disangka-sangka Mr. Ko memenangkan pertandingan tersebut Mr. Ko berkata bahwa kacamata yang digunakan oleh Mr. Chan sudah ketinggalan zaman dan kacamata itu sudah digunakan oleh Mr. Ko 2 tahun yang lalu Mr. Ko membocorkan bahwa teknologi yang terbaru yaitu lensa kontak untuk melihat kartu lawan setelah itu Mr. Ko bersandiwara dengan berterima kasih kepada Mr. Ye telah membantu Mr. Ko sudah menjebak Mr. Chan lalu Mr. Ko memberikan Mr. Ye pistol bohongan setelah itu Mr. Chan menembak Mr. Ye namun Mr. Chan baru tahu bahwa yang dipegang oleh Mr. Ye adalah pistol bohongan Mr. Chan masih menyombongkan diri berkata bahwa di perairan internasional dia tidak bisa ditangkap tapi ternyata anak buah Mr. Ko sudah membaca kapal itu dan kembali ke perairan China saat Mr. Chan melihat ke jendela dia sudah berada di perairan Asia yang membuatnya bisa ditangkap setelah mereka keluar dari kapal pesiar tersebut Belati menyangka bahwa Mr. Ko sudah tidak mengingatnya dan usaha yang dilakukan selama ini sia-sia begitu saja setelah itu Belati pun pulang ke tempat asalnya dengan perasaan kecewa dan campur aduk namun ternyata Mr. Ko sudah berada di dalam rumah Belati dan ternyata Mr. Ko mengingat semua yang sudah dilakukan Belati kepada Mr. Ko dan mulai dari sinilah persahabatan antara mereka dengan jati dirinya yang asli baru dimulai dan berakhirlah film God of Gambler satu ini tapi gak usah khawatir risau gelisah galau merana karena film God of Gambler masih punya lanjutannya yaitu God of Gambler 2 yang bakal diperankan oleh Stepen Chow Andilau dan Pamantar mudah-mudahan bisa saya selesaikan dengan cepat rangkum filmnya buat kalian jangan pencet tombol subscribe-nya jangan nyalain loncengnya biar gak ada notifikasi saat saya update God of Gambler 2 akhir kata saya selaku murid kedua dari Mr. Co pamit undur diri salam judikers sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax